Bagaimana perasaan Paul Scholes setelah dicium diri Neville di tengah lapangan? Momen Neville mencium Scholes terjadi pada April 2010 saat Man Utd bertandang ke markas Man City di Etihad Stadium. Duel City vs United kala itu berlangsung ketat dan masih imbang tanpa gol hingga akhir waktu normal. Pada menit 90 plus 3, Etihad Stadium mendadak sunyi usai Scholes mencetak gol untuk United yang menerima umpan crossing dari Patrice Evra. Paul Scholes yang tidak terkawal di kota penalti sukses merobek Jala Gawang City dengan sudulan. Puli itu pada akhirnya jadi penuntut kemenangan 1-0 untuk Yurahidin. Sorot kamera kemudian menangkap momen mesra diri Neville dan Scholes. Neville kedapatan memeluk kemudian mencium bibir Paul Scholes untuk meluapkan kebahagiaannya. Soal ciuman itu Neville mengaku tidak menyesal meski banyak orang melempar kritik. Neville menyebut ciuman itu adalah bentuk selebrasi perayaan kemenangan. Lantas bagaimana perasaan Paul Scholes? Berikut cerita dari Paul Scholes. Ciuman di bibir dari Neville sangat layak dilakukan setiap saat setelah kemenangan melawan Man City, kata Paul Scholes. Lantas bagaimana menurut kalian geng? Apakah mereka berdua ini adalah pasangan gig? Terima kasih telah menonton!